Intro Good morning, selamat pagi semuanya Bagi pada nga Aso nih Walah, nang opo toh Good morning, good morning Hei, good morning mas Biasanya kalo pagi-pagi gini Hei buh, ada kabar baiknya Pak E, D Tadi aku cari-cari Informasi tentang bagaimana Cara meningkatkan penjualan kita Kan kita kan dalam mengolah pertanian ini Pake bahan-bahan yang organik ya kan pak Walah Biye caranya Oh, oh Oh, saya tau sertifikatnya Nah iya, betul sertifikat Oh, poiku sertifikat Ini loh pak E, nanti te Pertanian kita, ilahan kita te Bakal dinilai Ayo misalnya kita telolos nih penilaian Nanti kita te dapet sertifikat Pertanian organik Jadi te nanti di masyarakat, tuh pasar Jadi lebih percaya sama produk kita Oh, bener Ini te organik Mantap Jadi banyak yang beli gitu Gini pak Iya, bener itu pak Walah Kok koyo e Susah ya dinilai-nilai gitu Kayak anak sekolahan aja Pake nilai-nilai Emang sayur-sayuran kita bakalan dinilai gitu ya Ini pak Tadi saya dapet undangan dari lembaga sertifikasi PAMUR Jadi kita bisa ikut seminar disana Tapi kan sekarang Zaman sekarang ini seminar bisa pake HP pak Jadi saya mengundang bapak dan adik juga Untuk bergabung Mengikuti seminar tersebut Baik, selamat pagi bapak ibu dan sekalian Saya Titian dari PAMUR Mengucapkan selamat datang di web seminar PAMUR hari ini Saya juga dari tim PAMUR Terang akan menjelaskan kepada bapak ibu Bagaimana cara-cara dan syarat-syarat yang diperlukan Untuk bisa mendapatkan sertifikasi organik dari kami Baik Untuk yang pertama mungkin akan saya jelaskan Tentang bagaimana pengertian dari sertifikasi produk organik ini Nah, sertifikasi organik ini merupakan sarana Untuk memberikan jaminan Bahwa produk organik bapak dan ibu sekalian Itu memenuhi persyaratan Yang ditentukan dalam suatu standar Atau dokumen normatif lainnya Melalui sebuah kegiatan yang namanya inspeksi Yang dilakukan oleh LSO atau lembaga sertifikasi organik Nah, untuk itu kita harus mengetahui kan Tujuan dari sertifikasi produk organik ini Nah, tujuannya itu adalah untuk memberikan kepercayaan Kepada pihak berkepentingan Bahwa produk organik itu memenuhi standar Nah, pihak berkepentingannya ini dapat beruntung Atau lembaga-lembaga atau elemen-elemen lainnya Nah, untuk nilai sertifikasi ini Merupakan suatu tingkat keyakinan dan kepercayaan Tanpa keberpihakan dan berkompeten Selanjutnya Nah, kami dari Pak Amor ini sebenarnya adalah Sebuah penjamin berbasis komunitas Dengan standar organik Yang disarikan dan dimengacu pada standar nasional Indonesia Ibu-ibu, bapak-bapak tahu kan SNI Yang suka ada di televisi Ada suka di berita Seperti itu Oh, cintai produk-produk Indonesia ya, Teng? Iya, benar sekali Nah, disini SNI-nya itu tentunya Karena kita lembaga yang bergerak di organik Sistem pertanian organik Jadi tentunya SNI-nya adalah tentang sistem pertanian organik Kemudian, sistem penjamin ini Akan mendukung dan mendorong kelompok tani Seperti bapak dan ibu sekalian Untuk bekerjasama Untuk meningkatkan hal-hal yang terkait Dengan praktik pertanian organik Yang dilakukan bapak-ibu sekalian Selanjutnya Adalah untuk alur atau mekanisme sertifikasi Sebenarnya ada tiga tahap bapak-ibu sekalian Yang pertama Ada tahap yang pertama tingkat petani Kedua adalah tingkat kelompok tani Dan yang ketiga adalah tingkat dari kami Atau lembaga pamor ini Nah, untuk tahap pertama Akan ada diadakan sosialisasi pamor dengan kelompok tani Yang seperti dilakukan saat ini dengan bapak-ibu dan sekalian Nah, selanjutnya Akan dilakukan Tahap tingkat petani Ada empat Yang pertama adalah Memahami standar organisasi yang ada di pamor Indonesia Kemudian yang kedua adalah Bergabung dalam sebuah kelompok tani Jadi bapak-ibu dan sekalian Mungkin dapat bergabung untuk membuat suatu kelompok tani Kemudian Dan ibu sekalian Harus mendatangani surat pernyataan petani Nanti akan kami lampirkan juga bapak-ibu dan sekalian Kemudian yang terakhir adalah Mengisi formulir pendaftaran petani Dan catatan budidaya Nah, pamor Indonesia ini Dapat dipertuntukkan untuk kelompok petani kecil Gampang kok ibu bapak sekalian Hanya lima orang Dengan lahan yang kecil juga tidak apa-apa Nah, selanjutnya Ada tahap yang kedua Yang ini tingkat kelompok tani Jadi yang pertama Harus memilih koordinator kelompok tani Dengan tugasnya adalah Yang pertama Mengkoordinasi kelompok tani Yang kedua Mengisi formulir pendaftaran petani Yang ketiga Adalah mengisi formulir data kelengkapan dokumen kelompok tani Dan yang keempat Adalah mengisi formulir pendaftaran pengajuan sertifikasi Dan yang terakhir adalah Mengirim seluruh dokumen yang telah diisi asli Maupun dokumen fotokopia kepada kami Seperti itu bapak-ibu sekalian Untuk tahap kelompok tani Apakah cukup dimengerti? Oh, lumayan teh Baik Oke, jadi Saya lanjut ya Selanjutnya Untuk Tingkat petani Di sini ada pemilihan inspektor Juga inspektor kelompok Yang tugasnya adalah Menginspeksi atau mengecek lahan petani Dan mengisi formulir inspeksi Kemudian yang tahap terakhir adalah Tahap dari pamor Nah, setelah dokumen-dokumen Bapak dan ibu itu sudah dikirimkan Kepada pamor Pamor akan ada namanya dengan manajer mutu Yang bertugas untuk mengkaji ulang persyaratan Yang tadi dikirimkan bapak-ibu sekalian Dimana Kemudian ada komisi persetujuan Yang akan mengkaji ulang Mengenai laporan dari inspeksi pamor Nanti akan diputuskan Apakah lahan kelompok tani bapak-ibu sekalian itu Apakah termasuk yang organik Atau yang tidak Nah, ketika sudah keluar Nanti akan laporan Nanti akan diberikan kepada koordinator pamor Dan akan diberikan nomor regis Kepada sekretariat nasional pamor Yang nanti akan dicantumkan pada sertifikat Nanti baru sertifikatnya akan keluar Seperti itu mungkin bapak-ibu Kalau dari saya Mungkin ada teman saya Yang akan melanjutkan penjelasannya ini Baiklah Setelah tadi bapak-ibu Udah mengerti belum Bagaimana alur untuk mendapatkan sertifikatnya Selanjutnya Saya akan mencoba menjelaskan Bagaimana Atau kriteria yang diperlukan Untuk mendapatkan sertifikat ini Ada pun kriterianya Yang pertama adalah Bapak-ibu dalam sistem pertaniannya Sudah menerapkan praktik budidaya Pertanian organik Kemudian bapak-ibu sekalian Sudah tergabung dalam kelompok tani Ingat ya Seperti syaratnya tadi Dengan minimal anggota Adalah lima orang Petani dalam satu kelompok Yang ketiga Bapak-ibu harus mengikuti Setiap tahapan pembinaan Sistem pertanian organik Agar bapak-ibu paham Bagaimana sistem pertanian organik Yang baik itu Yang sesuai dengan standar yang berlaku Nah kemudian Yang keempat adalah Bapak-ibu memiliki komitmen Untuk menerapkan sistem secara konsisten Dan berkesinambungan Nah jangan dong Nanti setelah mendapatkan sertifikat Bapak-ibu tidak melakukan Bagaimana sistem pertanian organik Yang sesuai standar itu Dan yang tahap yang kelima adalah Menyiapkan segala hal Yang terkait dengan sertifikasi Dan surveilan oleh lembaga Sertifikat organik Atau LSO Nah yang kemudian Yang terakhir adalah Bapak-ibu telah memiliki Akses pasar Selanjutnya Untuk formulir penilaian Itu ada yang pertama itu Aplikasi permohonan Dan kuisioner permohonan awal Yang telah diisi oleh pemohon Nah tadi kan Bapak-Bapak dan Ibu Yang tergabung dalam kelompok tani Telah mengisi formulir Nah formulir ini akan Dinilai Bagaimana Apakah sesuai atau tidak Kemudian sistem manajemen produksi Pangan organik Atau organic control point system Kemudian Bapak-Ibu juga Sejarah riwayat Lahan dan peta lahan Yang Bapak-Ibu kelola Itu juga nanti akan dinilai Kemudian Bagaimana peta fasilitas Dan jenis peralatan Yang Bapak-Ibu gunakan Dalam menjalankan sistem pertanian Bapak-Ibu Nah Jenis dan dosis input Yang digunakan Seperti pupuk Pestisida Antibiotika Dan bahan kemasan Yang digunakan Juga akan dinilai Kemudian bagian air Proses produksi Dan setiap proses pasca panen Yang Bapak-Ibu lakukan Itu juga akan dinilai Program pergilan rotasi tanaman Juga akan masuk Dalam formula penilaian Dan yang terakhir Dan data dan jenis produksi Yang telah Bapak-Ibu lakukan Selanjutnya Berikut merupakan Contoh dari Sertifikat organik Dari PAMOR Iya Baik Bapak-Ibu sekalian Apakah Cukup dimengerti Apakah ada yang ingin bertanya Dari penjelasan kami Iya Bu Saya mau bertanya nih Bu Berarti ini Tahapan-tahapan untuk Mendapatkan serikatnya Sudah selesai gitu ya Bu Sertifikat Oh iya Sertifikat Maksudnya iya Sertifikat Bu Baik Pak Akbar Iya Untuk skemanya Sarat-sarat Sertifikasi ini Sudah selesai Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian Mungkin Ada yang ingin ditanyakan kembali Mbak Tian Punta Ijin bertanya Iya Silahkan Ibu Mawar Atau Mawar Merah Iya Mawar Merah Soalnya kembaran saya Mawar Putih Mbak Baik Iya Terkait Terkait Inspeksi Dari Inspektor Pamornya Nanti Apa aja Gitu yang akan Diinspeksi ya Kelahan kami Para petani Itu Mbak Tian Baik Ibu Mawar Akan saya jawab langsung ya Jadi yang akan Diinspeksi itu Ada alat kerja Rumah Tempat penyimpanan Atau biasanya gudang Kemudian ada Unit produksi Ada sarana produksi Panen dan pasca panen Unit pengangkutan Unit prosesi Dan unit pemasarannya Seperti itu Ibu Mawar Oh Begitu Iya Oke oke Nuhun teh Eh eh Mbak Iya baik Terima kasih Mungkin Apakah ada Yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu sekalian Teh Teh Ijin nanya Satu deh Boleh gak Teh Baik Ibu Mawar Silahkan Eh nanti Sertifikasinya Teh Semua petani Berarti dapat Satu-satu Mungkin Akan jawab oleh Teman saya Baik Nah untuk masing-masing Petani tidak Mendapatkan Sertifikasinya Namun Setiap petani Yang telah tergabung Dalam kelompok taninya Setiap namanya Akan dicantumkan Dalam sertifikat Sertifikatnya ini Akan diterima Oleh koordinator Kelompok Tani tersebut Begitu Ibu Mawar Oh Paham-paham Nuhun ya Iya Sama Oh Ingin memperjelas lagi Jadi nanti Sertifikatnya itu Kita memperoleh Satu ya Cuman dalam Sertifikatnya nanti Atas nama Kelompok tani kita Tapi nama-nama Masing-masing Dari kita Nama-nama petani ini Dicantumkan ya Dalam sertifikatnya Betul Bapak Oh Terima kasih Bu Iya Sama-sama Nah Mungkin Karena waktu Juga Sudah Menunjukkan Pukul 12 siang Dan akan makan siang juga Mungkin Sekian Penjelasan dari kami Mohon maaf Apabila ada banyak salah kata Terima kasih Sangat Kepada Bapak Ibu sekalian Sudah datang Di webinar kali ini Semoga Kita dapat bekerja sama Di kedepannya Untuk membangun bersama Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Laris manis Laris manis Alhamdulillah ya Ibu-ibu Bapak Sekarang kita nih Alhamdulillah Nih laku nih Dagangan kita Semenjak pake yang itu Yang serikat-serikat Kemarin itu loh Ya ala ala Pak E Serikat-serikat Sertifikat Dari kemarin Serikat mulu Iya bener Ini alhamdulillah Udah dapet 2 juta Baru juga jam 6 pagi Nih lupa Nih lupa Nih lupa ya Aduh Eh Papa Pareja Saya mah sekarang Udah pasang di Tokopedia Sama Shopee Udah paling keren Ay bapak udah belum Saya juga kemarin Udah coba di Tokopedia Sama Shopee Respon pelanggannya Juga bagus-bagus Jadi memang Semenjak ada Sertifikat ini Pendapatan kita Makin mantap sih Makin banyak Yang mau ngambil Sayur dari kita Wah keren-keren Iya Alhamdulillah Emang ya Semenjak kita Ngebikin itu Sertifikat di Pamor Pamor Mantap Mantap Sertifikat organik Mantap Sertifikat pandas Makin behandik Sertifikat